Kampung Pecinan di Jalan Slompretan, Kota Surabaya, terdapat sebuah rumah perkumpulan keluarga HK yang berasal dari Tiongwah yakni Perkumpulan Huye Tiawka. Sejak berdiri hingga kini perkumpulan ini tidak pernah pindah alamat dan menjadi perkumpulan tertua di Indonesia. Bangunan yang berdiri di Kota Surabaya ini menjadi satu-satunya perkumpulan etnis Tiongwah khususnya perkumpulan keluarga HK yang masih menjaga arsitektur asli bangunan. Rumah yang dibangun pada tahun 1820 sebagai tempat persinggahan dan penginapan orang HK yang merantau, dipilihnya lokasi di Jalan Slompretan ini sangat dekat dengan pasar bong yang dulunya merupakan makam Cina. Dalam bahasa Hokkien bong berarti makam Cina lokasi ini dulunya adalah perkampungan yang dekat dengan komplek makam. Maka dari itu rumah perkumpulan Huye Tiawka diperuntukkan sebagai tempat pengurusan jenazah, tempat ini bukan kelenteng ataupun tempat ibadah. Dari segi eksterior dan interior rumah ini pun sangat identik rumah bergaya Tiongwah. Di dalamnya pun layaknya kantor di ruangan pertama, seperti ruang administrasi disekat dengan ukiran kayu khas Cina. Ruangan kedua hanya berisi meja panjang dan tempat duduk yang biasanya digunakan untuk makan bersama dan bercengkerama. Sementara di ruangan ketiga hanya ada altar untuk sembahyang. Masih kecil ya pas seneng loh. Masih ya teman-teman kumpulan main jatuh ini. Sampai sekarang kok masih seneng? Biar apa gitu? Seneng banget ya ketemang gitu. Apa untuk melatih? Ya melatih supaya kalau mencatur dunia ya, rasa otak ya. Sebenarnya tua tuh gak pikun. Udek itu bagus gitu. Dari bahasa Mandarin ini ada. Mandarin, siang. Siang kalau diterjemahkan Indonesia ya gajah. Itu sekitar tahun 1820-an. Jadi di dalam suku Haka ini dapat banyak maharga yang datang ke tempat ini berkumpul sebesar silapurahi. Nah, lokasi berkumpul suku Haka ini berada di kawasan Putinang lama di Surabaya. Itu dipikirkan dengan penamaan zaman kolonial itu penamaan dalam tempat ini. Cainis Gustrat. Yang di sebelah Kak Istana itu ada Cainis Gustrat. Nah, sekarang ini menjadi selong kereta. Depan jalan ini dan di sebelah kanan itu ada Pasar Bok. Jadi ada keberadaan makam jina di jalan. Nah, perkumpulan ini untuk saat ini itu banyak didatangi oleh para lansia. Karena mereka bisa berkumpul, berjanda, saling berusaha, bahkan sambil main catur.